Intro 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 Wah 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 Eh Eh Loh Berbih 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 Gak tau gua tiba-tiba ada pusing gua Hah? Berita duka? Kenapa Sylvie? Oma meninggal ya? Gilang udah ketemu sama saudaranya Hah? Namanya Gala Hah? Gala Kumpul itu kagak mau dirayu sama ayah yeh Ayah masuk lagi Assalamualaikum Ini Adia sama kakak kenapa sih? Dua-duanya mikir yang gak engga sama aku Karena aku cuman punya niat baik Bang Gilang, Bang Gilang Aku pikir gampang apa ngereketin mereka Aisyah sama Fatima itu Bukan seperti perempuan jaman sekarang yang sering lo deketin Heh Beda Aduh Aduh Emosi jadi makin gak stabil nih Ternyata lebih sulit nyinggirin Gilang sama galang ketimbang Mas Randy Ah Assalamualaikum Mas Bro Waikumsalam Aduh Aduh Gak siang gak malem gak sore Gak pagi Ketemu Mas Bro terus Kusut deh nih mukanya Gimana gak kusut Ketemunya kamu terus Ya kusut lah Coba kalo ketemu artis Pasti licin Gak mungkin kusut Eh bisa aja nih Mas Bro Emangnya TB layangan Bisa bikin benang kusut tuh Situ kan emang alay Anak layangan Dimana aja ada Bikin hidup orang jadi kusut Mas Bro kusut Kenapa sih emangnya Eh kecepong air kacrut Anak kecil banyak kan nanya Dapet solusi enggak Malah bikin ribet ntar jadinya Udah Nah Mas Bro TB tahu nih Pasti Mas Bro mukanya kusut Gak jauh dari harta Ingat Mas Bro Kalo harta itu Tidak bisa dibawa mati Yang bisa dibawa mati itu adalah Cuman Amal ibadah doang Makanya Siapin aja Amal ibadah Dari sekarang Mas Bro Dan kita tidak tahu Mas Bro dipanggilnya Allah Allah Kapan Assalamualaikum Kapan Hei hei Bawa kemana loh Berat lagi Tunggu juga Gak bisa diangkat Yang kecil aja nih Amam 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 juga Permisi pak Mau ketemu Pak Rohim Rohimnya lagi sibuk Sombong bener ya orangnya ya Bukannya sombong Emang sibuk beneran dia Sombong Tentang bekerjaan Masya Allah Apa Ngapain dimari Masya Allah Him Lo kagak lihat dari tadi Abang tuh nyariin lo di sonok Gak ada Ayek kalo kagak di gerbang Ya ayek dimari Enak ya Punya kerjaan Ada kesibukan Makenye Abang cari kerjaan juga dong Jangan jadi pengangguran begini Oh gitu Lo ngeledek gue Minta-minta gue gak punya kerjaan Hei hei Abang Ayek bukan yang ngeledek Tapi ayek nyemangatin Abang Abang jangan Tidak-tidak dimari Ntar ayah panggil teman-teman ya Enggak 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 Assalamualaikum Enggak 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 Ayo tau, niat dia ngedeketin adek Ayo, itu cuma mainin doang Ternyata Rohman gak suka juga sama Gilang Saya gak boleh menyenyakkan kesempatan ini Barino, Barino ngomong sama siapa? Saya lagi ngomong di dalam hati man Kalau dalam sinetron, namanya VO, voice over Baru tau Ayo Ternyata suara hati Pak Reno bisa kedengeran sama Ayo Hei, hebat kan? Siapa dulu? Reno Tapi kamu bener juga man Jangan sampai si Gilang itu ngedeketin adek kamu si Aisyah Itu gayanya si Gilang itu habis manis sepah dilepek Pastinya pak, pokoknya kalau Ayo ketemu dia bakal Ayo gibeng dia Betul man, betul sekali pak Yaudah pak, Ayo mau gibeng dia sekarang Diam dia, aduh Aduh, aduh man, aduh Man, bantuin man, sakit di mana aduh Bantuin man, aduh Ayo harus kejar segilang Eh, man Hahaha, luar Dasar orang pengangguran kismin, gampang banget dikomporinnya Heheheh, aduh man, Dabih, kok bang ustad selingku Tapi Bang Ustaz selingkuh Sialala Sialala Kak Sylvie Kak Sylvie kenapa? Kak Sylvie ya semuanya Ada-ada barung Kak Sylvie Sekarang lemah Letih Lesuk Tak berdaya bahar Kayak bambing rodak Bedanya Dia harus bangun Bang Rosak gak bisa bangun Berarti Silvie juga gak bisa bangun dong Waduh Gimana ini Kak menebar tahu Barangkan makan drogter Kak Sylvie Yaudah banget Kalau gitu Kak Sylvie juga nitipin obat Sama kayak Bang Rosak ya Itu duitnya Maaf Udah banget duitnya Kak Sylvie Rumah sayangnya Gak ada kembaliannya Kan di toko Pasti ada kembaliannya dong Maksudnya Bahar Gak punya Kembaliannya Yaudah deh Gak apa-apa Yaudah cepetan beli Bisa bangun sana Obatnya Obatnya Ntar Kak Sylvie gak bisa bangun Dimana Baik Kak Sylvie Barakan Baris Cepat kilat Aduh Bukannya secepat kilat Malah yang ada gempa Tapi Bangga Ustaz Selingkuh Gimana Galangah Menurut pendapat kamu Setelah kamu survei di lantai basement Sampai lantai 15 Orang cuma sampai lantai 2 Pura-pura aja Biar kata lebih bonafit Udahnya kelamaan mikir Emang kamu Betapa jadi anak jalanan Terus jadi gembel Terus Kamu itu Bakatnya jadi orang kaya Maaf deh om Ayo Kayaknya kagak tertarik Yang beginian Lagian Ayo kagak bakal kepancing Sama om Misi aja lah Assalamualaikum Eh 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 Galang mau kemana tuh Dulu sama Ayo Ayo duduk Duduk Ini ngapain ini Kamu gimana sih Ini kan perusahaan yang mami juga Masa kamu gak mau ngebantuin keluarga sendiri Oh ini perusahaannya nenek Iya iyalah ini perusahaannya mami Masa perusahaan saya Maksudnya tetap yang berkuasa disini om Atas nama om disini Om sangat berharap banget Kalau kamu bisa bergabung disini Pasti perusahaan ini akan maju Dan mami juga pasti akan seneng Dil Kalau buat nenek Ini buat nenek ya Iya dil ya Oke lah dil Kamu mau minum apa Mau minum teh manis kopi Apa air jeruk Minum kopi Eh udah gampang Ntar kamu bikin aja sendiri di belakang Maklum OB nya lagi cuti Kamu tuh bener-bener Anak yang berbakti Beda banget Sama si Gilang tuh Waduh Gilang itu Ditawarin kerjasama disini Dia bilang apa Dia gak mau Dia maunya bikin perusahaan sendiri Ketauan banget Kok dia cowok matre Hah Ampun deh bener-bener deh Masa sih dia begitu Ya iya Dia bilang begitu Dasar emang Cowok matre Cowok matre Ke laut aja Gak pernah nonton infotainment sih Gimana sih Dia itu memang cucu kesayangannya Mami Sebelum ada kamu Tapi pas udah ada kamu kan Jadi beda Dulu semua yang dia mau Diturutin sama Mami Itu bener-bener gak beres tuh anak Tapi kamu harus tunjukin ke dia Kalau kamu itu Anak jalanan yang berbakat Lebih hebat daripada Gilang Harus dibuktiin itu Tapi buat Nenek kan Buat Mami Om jamin Buat Om dikit Oh Si Bahar mana Obatnya udah ada belum Saroh lihat dulu ya Be Kemane sih Bahar sih Kemane sih Bahar Jangan-jangan dia nyasar Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Reno Nggak ngagetin aja sih Aduh pok Jangan pake kaget-kaget begitu Itu bahaya Bisa kena penyakit jantung Repot nanti Itu penyakitnya orang kaya Orang kismin gak boleh Biayanya mahal Kayaknya jangan dikagetin Eh Posaroh Saya denger Bang Rojak lagi sakit ya Kok Bahriana tau Dia tau dong Posaroh Masa saudara sakit saya nggak tau Saya kesini justru Buahin ini buat Bang Rojak Tuh Biar cepat sembuh Nih Baik bener Jamu apaan Itu namanya jamu tolak miskin Kalau diminumnya rutin Dijamin gak bakalan kismin lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Jadi Bang Reno kemari Cuma bakal mengedakin doang Ya Allah Berikanlah kesabaran Ngatepin Bang Reno Astagfirullahaladzim Neng Silvi Aduh Untung aja-ngajari nabrak Kenapa Neng Tuh sendal kagak dipakai Kita teng-teng-teng Bagusat tega Bagusat tega Bagusat tega Mas Silvi Tega kenapa Neng Bagusat Silvi gak beri dikasih Tapi kenapa wanita ini diberi Bagusat tega Mas Silvi Aduh 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 Bagusat Bagusat me ketiga Mas Silvi Bagusat gak pernah ngomong deket-deket sama Silvi Amang wanita ini Kok boleh ngomong deket-deket Aduh Aduh Ayo deh Bang kita pulang Emah pasti nungguin di rumah Ayo deh Ayo deh Neng Neng Bapak Ustaz pulang dulu ya Gak mau 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 Sambung ntar lagi aja ngobrolnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bhan Jaya tapi Bang Ustadz selingkuh iya bahan berpelang liat silvi ketungan babetuh ya makasih biarka silva overdosis silvi minuman semuanya hati-hati ya besok masuk lagi bang A'im maafin neng bantuan kita doang buat maksa Aisyah biar Aisyah bisa sekolah lagi disini iya nih masa abang gak mau sih ngebantuin kita-kita ya nggak abang bukan kagak mau cuman emang Aisyahnya aja kepala batu tapi kan bang A'im kakaknya masa sih bang A'im gak bisa ngerayu Aisyah bah kalau si Aisyah kagak mau mau gimana lagi kita bakalan kasih apa aja asal bang A'im bantuin kita buat ngerayu Aisyah biar bisa balik disini beneran nih abang mau dikasih apa aja beneran kebetulan abang lagi lapar bayarin abang mie ayam ya ih kerja juga belum udah minta DP duh kagak nape biar ngerayunya semangat gitu rayuan gombal apapun jenismu tak akanku sebut lagi dan tak akanku cuil lagi walau secuil secuil Masya Allah Bung Rahim kamu jangan mempatkan orang lain dalam kesempitan itu adalah perbuatan setan dan tidak berkah terlalu apa lagi nih dateng-dateng tiba-tiba udah nyeramahin adik-adikku yang manis sekarang kalian cepat pulang agar kalian tidak terlambat sampai di rumah ini silahkan dengan setiap hormat assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh mama siapa yang habis dugam silvi juga gak ciuman sama kuda ini silvi lagi galau galau stadium 4 haaah empat tuh begini eh ini mah lima eh kamu galau kenapa aduh mat jadi tadi tuh silvi lagi galau ya silvi sesek dapet silvi minum obat buat sesek dapet eh taunya kenapa kepalanya jadi puter-puter gini waduh itu si namanya kamu salah obat silvi oh kirain silvi gara-gara galau stadium 4 yaudah deh kalau gitu silvi pingsan aja haaah silvi gak kuat eh silvi aduh silvi hidup jangan dibikin susah happy happy aja eh saya mau kayaknya kena bang bang kelewatin bang 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 ngapin jalanya begini bang mabok bang ah ah si tongnya ah 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 eh berantem ya berantem beneran maboknya orang siapa mabok siapa mabok siapa mabok lu 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 mabok bang lu lu mabok bang ayo ngeledik ngeledik buka tindai mabok ayo kakak pernah mabuk eh gue kasih tau yeh lu jangan deketin Aisyik adik gue kalo lu deketin adik gue siang-siang begini kalau berani lawan gua jangan abang gua ini dia nih abang mabok kenapa lu coba mabok kayak gini ngeliat anak gua kelakuannya kayak setan kayak gini gua mesti sembuh dari kecil gua ngajarin lu sholat ngaji mestinya lu tahu man minum hamar itu kelakuan satan dibensi sama Allah tadi sih gua pengen kalau gua mati lu yang akan jadi gue ngantar gue kekubur tapi lu udah ngebunuh harapan gue man Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ayat Ahri Aben 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 Bapa Aben 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 Tak pernah terpikir sebelumnya Hidup tanpa nyatakan muda Takkan pernah ada Damai di jiwa Damai di hati Karena dia Semua menjadi indah Bersama dia Kepulauan lebih semua Karena dia Hidup menjadi indah Bersama dia Dan ku pastikan hidup Dan dia Semua menjadi indah Bersama dia Dan ku pastikan hidup Penuh cinta Kepulauan sih Mbak Pe Batuknya makin parah Mana kita gak punya duit lagi Mana bisa bawa ke dokter Nah abang Pikirin duitnya aja dulu Yang penting bawa dulu Mbak Pe Berubat Gak usah Gue gak usah dibawa ke dokter Bener kata abang lo Mau dibayar Aduh Nih batuknya udah gak bisa biarin lagi Be Udah deh sekarang Mendingan kita semua Cari pertolongan pertama ya Apa aja deh Cari buat batuk Atau Kita nyari bantuan kemana ya Har Iya Pak Masa kebawa indun Bosan kali Dia liat muka kita Oh ya Allah Assalamualaikum Sya Waalaikumsalam Sya Muka kenapa Muka kamu panik banget Ada masalah Hah Enggak Kita cuma malam-malam Menyari makan aja Udah kesana yuk Babi sakit parah Kita bingung Mau ada duit kemana Oh apa sih Babi kamu sakit parah Iya Udah dibawa ke rumah sakit Belum Orang kesuman gini Mau ngaterung ke rumah sakit Orang kaya Nih duit itu belum ada Biar aku bawa ke rumah sakit ya Aku yang bayar semuanya Oke Baru tuh ngomong apa sih Kita bisa nyari bantuan dari yang lain Udah ayo Oh kasihan babi Punggu kasihan Udah Udah Kita tuh bisa nyari bantuan dari yang lain Lu tuh ngebang waktu gue aja deh Ayo Aisyah Aisyah Kalau babi kamu sampai ada apa-apa gimana Kau mau tolong jawab Aku bantuin ya Iya Lu lepasin tangan gue Lepasin Please Kali ini aja Terima bantuan aku ya Ayo Aku anggap itu iya Ayo Eh Bahan Ma Ma Ayo bawa pertolongan nih buat babi Siapa yang mau nolong babi lu Saya 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 galang Babi mana Bawa ke klinik yuk Iya Ada di dalam Iya Iya Yuk Yuk Ayo bawa ke klinik Lu Mak Babi mau dibawa kemana Masya Allah Sama-sama Kok mau Kenapa jadi kayak gini Sama-sama Udah cepetan nih Mau bawa babi berobat nih Yuk Iya 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 Kita naik angkut ya Ayo udah panggilin di depan Yuk Eh Jangan Jangan Naik mobil saya aja Udah malam Masa naik angkut Orang lagi sakit juga Gimana sih kamu Ayo Eh Kak gak usah Kan gak udah nyapin angkut nih Yaudah ya mak B Kita naik angkut aja ya Iya Yuk Fatime Lo mau bahan jaga rumah ya Empu mau nganterin babi berobat Iya 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 Hilanglah Kesempatan saya Buat menunjukin kebaikan saya Kak Isya Ini Formulir Pembayaran Pak Rozak Siapa mau mengurusnya Eh Saya aja Ah gue sus Udah biar gue aja Kamu gak usah sombong kamu Kamu duit dari mana Makan aja susah Eh Enak aja lo ngomong Gue masih bisa kerja Justru lo tuh yang harusnya malu Masih minta sama nenek aja berlagu Eh Sombong Lu Gilang Jalan Kok masih pada disini Gue khawatir sama babi Lu sih Ah Iya sih Kalau aku Ya aku sengaja stand by disini Buat kalau babi kamu ada apa-apa ya Jadi aku bisa langsung nolongin disini Jadi Siapa yang mengurus biaya pembayaran Pak Rozak Saya Tentang tangan disini aja Satu aja Yuk kita masuk Begini enaknya jadi orang kaya Belanja aja teratur Udah kayak nafas aja teratur Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Suara siapa serem amat Tika di film horror aja Bung Reno Eh Pasti kamu habis belanja Ya iyalah Banyak belanjaan begini habis belanja Masa habis Pindahan yang bener aja bang Ngaco kalau ngomong Alhamdulillah Tapi Kamu tidak lupa dengan sedekah kan So tau banget sih Pakai ngajar-ngajarin saya sedekah Ya saya sedekah tuh kalau inget aja bang Kalau enggak yaudah gitu loh Maksain amat Lagian abang lapain sih nyuruh-nyuruh saya sedekah terus Hah Masya Allah Kalau begitu Bung Reno sebentar lagi akan jatuh miskin Sedekah itu adalah pangkal kaya Dan siapa orang yang tidak rajin sedekah Tapi cuma rajin belanja Tunggulah saat-saat kemiskinan Tidak Saya tidak mau jatuh miskin lagi Tidak Tidak Alhamdulillah Ternyata cuma mimpi Untung aja mimpi Kalau sampai kismin beneran Bisa jantungan saya Aduh Tapi Orang yang dalam mimpi saya pakai jubah putih itu Kok mirip banget sama buruhan irama ya Aduh Itu orang bener-bener deh Nggak dalam kehidupan nyata Dalam mimpi Ngejar-ngejar saya terus Maunya apa sih itu orang Oh bener-bener deh Alhamdulillah ya roh Gue bisa pulang cepat dari mas sakit ini Coba kalau enggak Hah Bisa nambah penyakit gue Terutama sakit kanker be Tampak kering Lang Makasih ya Coba tadi Fatime kagak nemuin lo Gue kagak tau udah jadinya bagaimana Iya same-same Udah lo gak usah mikir masalah itu dulu Pan yang penting sekarang Mbak Bilo udah sembuh Udah bisa balik ke rumah Itu dulu Alhamdulillah Makasih ya Iya be Same-same Roh Yang bayar nih rumah sakit siapa ya Ah Itu semua udah saya urus Sudah saya bayar semuanya Alhamdulillah Waduh Ayah jadi gak enak nih Makasih banyak ya de Maaf nih Bentar kalau ayah punya duit Ayah ganti ya Insya Allah ya Oh enggak Enggak usah Enggak perlu be Saya ikhlas kok Yang penting kan sekarang Mbak B udah sehat Biar bisa cepat pulih Eh kagak 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 bisa Ntar diganti ya Di dunia pun kagak ada yang gratis Ye Yaudah kita pulang yuk Be Mak Kita naik angkut aja ya Oh iya Yaudah 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 Baik kuat ya Assalamualaikum Ayo bantu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pampang B Pampang B Kenapa Aisyah lebih welcome sama Galang daripada sama saya Padahal saya sudah berusaha untuk ambil hatinya Masih aja Tadi malam pulang jam berapa Oma nungguin kamu loh Kemarin tuh kebetulan Gilang lagi pergi sama Aisyah Terus Bang Rozak Tiba-tiba sakit Untung Gilang langsung sigap Langsung deh Gilang bawa ke klinik Segitu aja bangga Noram banget sih Ya Sylvie aja yang pake keruduk Gak pamer Biasa aja Sylvie Beda Oon Ini lagi ngomongin Bang Rozak Pagi-pagi udah Oon Apalagi nanti sore Eh emangnya Bang Rozak pake jilbab Ya gak tau Tapi mungkin aja Terus Pak Rozak itu sakit apa? Kayaknya baru-baru Oma Soalnya batuknya parah banget Sekarang masih di klinik? Udah enggak sih Soalnya dia gak betah lama-lama di klinik Jadi kemarin langsung pulang Widih Om Reno Makannya lapar apa doyan Sampai galak begitu makannya Sini Sylvie bikinin lagi ya Gila Gisik banget Cik Ya Om Reno itu giginya hitam semua Sama Itu juga Ini anak inggusan lama-lama Mengancam sejapan hidup saya Kalau begini terus Bisa disenaik dong re Kalau mau makan Baca bismillah Sesudah makan Alhamdulillah Stop Berdebatan Bukan itu Bukan Jangan diturusin makannya Sampai saya selesai ngomong Waduh Memangnya kenapa Bang Reno? Makan aja ini pikirin Ini usah lebih penting Bang Buruan Terlalu Tiga-teganya Bang Buruan Datang ke mimpi saya Dan mengantui saya Hah? Menghenti Bang Reno? Masya Allah Berarti Bang Reno Menganggap saya sendiri mati Biarin Biar Bang Buruan mati aja sekalian Lagian ngapain si iseng banget Datang ke mimpi saya Bukan datang ke mimpinya Mas Randy Bang Rojak Roman Rohim Pakai nyumpai saya miskin lagi Kalau Bang Buruan miskin itu udah biasa Jangan nyumpai saya miskin Bang Reno Masya Allah Sebentar Saya jadi tidak mengerti Apa maksud Bang Reno Datang-datang mencat-mencat seperti ini Memangnya yang datang ke dalam mimpi Bu Ren itu siapa? Udah Bang Buruan Nggak sebayang congcing deh Cing Cing Orang lagi marah tuh Alah-alah aja Sekali lagi datang ke mimpi saya Awas Ini jenggot nih Sama kumis nih Bukan saya cukur lagi Saya paculin pakai pacul Masya Allah Orang baru mau makan Sudah stop Kalau mau makan Baca bismillah Sesudah makan Alhamdulillah Stop Emang kamu uji belum sarapan? Saya juga belum sarapan Garang-garang tangan ke mimpi saya Nih bayarannya Subhanallah Baru lihat orang kaya lapar seperti itu Nasi warteg dimakan juga Oke Saya setuju sekali tendernya Konsep yang diajukan galang Sangat brilian Saya juga setuju Semoga proyek kita kali ini Berjalan dengan lancar Oh ya iyalah Eh Tentu Pokoknya Pak Saya jamin Bapak-bapak tidak akan kecewa Agen properti Handoko Pak Sudah terbukti Kapsahannya Baiklah kalau begitu Kami permisi dulu Oh ya 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 Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Beda sama yang sebelah Beda sama yang sebelah Ya Baru ngejenek-jenakin sih om Ya belajar-belajar Tapi lumayanlah ada gunanya Daripada yang di sebelah nih Ngakunya sekolah di luar negeri Tapi ketemu bos besar Mingkam Mingkam Eh anak kampung Jangan sombong dulu kamu Baru kayak gitu aja Kamu udah berkor-kor Kita lihat aja Apa proyek kamu itu bisa berjalan dengan benar Saya sih sangsi Emang anak kampung seperti kamu bisa apa sih soal bisnis? Dia gak tau siapa yang bengkap Eh om Aku lupa nih Kalau gak salah kita habis ini Mau ketemu lagi om Sama tender berikutnya Wah ini lebih gila om Ini lebih fantastis Kamu bener-bener luar biasa galang Gak percuma kamu saya ajak join disini Bergabung di saya Ternyata sekolah di luar angkasa pun percuma Ya kan Kalau gak bisa ngejebolin proyek Nih kayak yang di sebelah Yuk kita jalan yuk Ayo Udah jangan bayarkan bengok Ntar sama lho kayaknya Biasa renak kampung Bisa cuma cari muka Wih dih Untungnya besar banget nih Ini nolainya sampai tembus-tembus kesini Balikin lagi ya Lumayan Buat beli apartemen yang baru di Swiss Bung Reno Berarti ada uang denger aja dong Wah si kupra lah Dasar Bung Roma KW3 Dimana aja ada Eh yang namanya uang denger itu Bukan buat proyek Bukan tender eme-eme-eme begini Orang jual tanah Jualan mobil Itu baru ada uang denger Ada yang bilang juga Cekeran bang namanya Masya Allah Bukankah kamu tau Siapa orang yang memberikan sedekah Pasti rezekinya akan lebih banyak lagi Baru juga tanda tangan kontrak bang Nanti kalau proyeknya udah cair Saya baru jor-joran tuh sedekah sama bang Mua saya kasih Kalau Bung Reno mau makan itu Cuci tangan tidak? Ya cuci tangan dong bang Masa gak cuci tangan Ntar keremian tuh kayak abang yang dijenggot-jenggot Jenggot saya lagi Terlalu Bung Reno Sedekah itu adalah sama juga cuci tangan Atau mencuci harta kita Yang kita punya Jadi kita memakanya jadi bersih dan berkah Mau ngebawain saya Mau cipuain saya Masa buaya mau dikadalin Kiai saya aja gak pernah ngomong begitu Pakai aja tuh prinsipnya buat abang sendiri Biar gak kismin terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Terlalu Maaf ya Nek Tanti Seadengnya duduk di bawah Gak apa-apa Saya denger Pak Rozak sakit katanya kemarin Gilang yang cerita sama saya Alhamdulillah Nek Ayo sehat-sehat aja Tapi kalau bisa Pak Rozak juga jangan menyepelekan penyakit Bagaimana kalau kita ke rumah sakit Spesialis Supaya terdeteksi penyakit Pak Rozak Ini kan demi kebaikan Bapak juga Masya Allah Bang Gilang Nek Tanti Gak usah Ayo jadi gak enak Bang Gilang sama Nek Tanti Sampai sebegitu amat Perhatikan penyakit Ayo Insya Allah Bang Nek Ayo sehat Ayo tiap hari air uduh Sama sholat malam Nek Tanti Nek Tanti Nek Tanti pasti kesini Bawa makanan kan Kebetulan banget nih Mbak Rapper Ntar kalau bahar kurus Nggak lucu lagi dong Bang Sampai tanpa Kasih jadi anak Iya dong Bawa makanan Tapi ini makanan khusus untuk orang sakit Bukan buat kamu loh Mungkin itu man Lihat Sedih begitu Yaudah deh Nih nasi man Tapi ntar aja ya Kalau kamu udah pergi ya Asik Kalau bahar mah makanan apapun Masuk Bahar Nih Kamu cobain semua makanan yang Bang Gilang bawa Kamu pasti suka Nih Kayaknya si Gilang ini sengaja benar manasin hati gue Udah tau gue lagi nganggur Nggak punya uang buat beli makanan mama babi Eh Dia malah royal begini So Untuk menyumbangkan 50% Kepada pondok pesantren yang baru saja dibangun Sia Sia Aku antren kamu pulang ya Oh nggak 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 usah Lo terang aja Lo anteng aja disini Sia Biar gue antren lo Kayak biasanya Ketaman biasanya Kita makan baso Yuk Sia Sia Sia